Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama tiga hari. Pandanglah kini hambamu yang beristirahat dalam kediamanmu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat rukmu agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hambamu ini. Semoga engkau membangkitkan dia bersama Kristus putramu dan ia engkau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui baptisan kini dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan sekalau. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Edward Frey ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya engkau membangkitkannya pada akhir jaman marilah beristirahat disini dalam damai Tuhan Sekarang Tuhan perkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sedata menurut sahabamu sebab aku telah melihat keselamatanmu yang bersediakan di hadapan segala bangsa saya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umatku Israel kemuliaan kepada Bapak dan kutera dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia Amin semoga kunci hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah Amin Saudara Edward Gerit yang terkasih inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut dengan tanda salib ini kita akan diselamatkan maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapak dan Putra dan Loh Kudus Amin